Mirsa welcome to my channel kali ini kita akan membahas tentang kesultanan Melayu Malaysia kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah mulai bertumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang mulai dihuni pada abad ke-10 diantara kerajaan-kerajaan ini termasuk Langkah Suka dan lembah bujang di Kedah dan juga beruas dan gangga negara di Perak dan juga panpan di Kelantan diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha karena Islam baru tiba pada abad ke-14 di daerah Trengganu terdapat banyak kerajaan Tiongkok dan India pada abad kedua dan ketiga masehi sebanyak 30 buah menurut sumber Tiongkok kedai yang dikenal sebagai Kadaram atau cecah menurut pendeta I Ching yang mengunjungi Sriwijaya atau kataha yang didalam tulisan Palawa atau bahasa Sansa kerta kuno berada di jalur keramaian perdagang dan Raja India Rajendrakola seorang kaisar Tamil kuno yang diduga berada di sekitar kota Gelangi menaklukkan Kedah pada tahun 1025 masehi tetapi penerusnya Fira Rajendrakola harus melupukan pemberontakan Kedah untuk mengatasi para penyerbu kedatangan kerajaan Kola berhasil meredam keagungan kemaharajaan Sriwijaya atau Sriwijaya Empire yang memberi pengaruh besar kepada Kedah atau Patani bahkan sampai ke Ligor Kerajaan Buddha Ligor segera kembali mengendalikan Kedah Rajanya Chandra Banu menggunakan tempat ini sebagai basis untuk menyerang Sri Lanka pada abad ke-11 sebuah peristiwa yang dipahat di atas Prasasti Batu di Nagapatinum di Tamil Nadu dan di dalam kisah-kisah bangsa Sri Lanka Maha Famsa selama milenium pertama masyarakat di Semenanjung Malaya beragama Hindu dan Buddha dan berbahasa Sansekerta sehingga kemudian masyarakat di Semenanjung Malaya kemudian beralih kepada agama Islam ada beberapa laporan dari wilayah lain yang lebih tua dari Kedah misalnya kerajaan Bangkungno gangga negara di sekitar daerah Perak mendorong sejarah Malaysia lebih jauh lagi ke belakang jika itu belum cukup sebuah puisi Tamil Pati Nabilai dari abad ke-2 Masehi menjelaskan barang-barang dari kadara menumpuk di jalanan ibu kota kola sebuah drama Sansakerta dari abad ke-7 kaum Muldi Masofa merujuk Kedah sebagai Kataha Nagari Agni Purana juga menyebutkan sebuah daerah yang dikenal Anda Kataha dengan salah satu batasnya menggambarkan sebuah puncak gunung yang dikeiakini para sarjana sebagai gunung jerai kisah-kisah dari kata Sarita Sagaram menjelaskan kemewaan hidup di Kataha pada permulaan abad ke-15 Kesultanan Melaka didirikan dibawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Parameswara Pangeran dari kota Palembang Indonesia di dalam kemaharajaan Sriwijaya karena adanya penaklukan memaksa Parameswara dan pendukungnya untuk melarikan diri keluar dari ibu kota Sriwijaya Empire untuk menghindari penganiayaan Parameswara berlayar Ketumasik atau Singapura demi mendapatkan perlindungan Temagi seorang penghulu Melayu yang berasal dari Patani yang ditunjuk oleh Raja Siam sebagai Bupati Temasek atau Bupati Singapura beberapa hari kemudian Parameswara membunuh Temagi dan menganggap dirinya sebagai penguasa di Temasek kira-kira lima tahun kemudian Parameswara meninggalkan Temasek atau Singapura karena ancaman dari Kerajaan Siam atau Thailand selama periode ini juga Temasek atau Singapura juga diserang oleh rombongan armada-armada dari Jawa yaitu dari Kemaharajaan Majapahit atau Majapahit Empire kemudian Parameswara memimpin ke sebelah utara untuk mendirikan pemukiman baru di daerah Muar Parameswara berkendak mendirikan kerajaan barunya di Biawak Busuk atau di Kota Buruk mengetahui lokasi Muar tidaklah cocok dia meneruskan lagi perjalanannya ke utara di sepanjang jalan dia mengunjungi Sening Ujong nama lama untuk Sungai Ujong modern sebelum sampai di sebuah perkampungan nelayan di bibir Sungai Bertam nama lama untuk Sungai Melaka modern tempat itu lambat laut berkembang menjadi lokasi Melaka masa kini menurut sejarah Melayu disitulah dia menyaksikan kancil mengelabui anjing ketika bertuduh di bawah pohon Melaka dia mengambil apa yang dia lihat sebagai pertanda yang baik dan kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Melaka kemudian dia membangun dan memperbaiki fasilitas untuk tujuan perdagangan apa Mirsa ngopi dulu ya peralian agama parameswara ke dari agama Hindu ke agama Islam tidaklah jelas Sabri Zen mengemukakan parameswara menjadi seorang muslim ketika dia menikahi seorang putri dari Kesultanan Samudera Pasai dan menyertakan gelar bergaya Persia atau Shah dan mengganti dirinya dari parameswara kemudian menyebut dirinya menjadi Iskandar Shah juga ada referensi yang menunjukkan bahwa beberapa anggota kelas penguasa dan komunitas sodagar yang menetap di Melaka telah menjadi muslim kisah-kisah Tiongkok menyebutkan bahwa pada 1414 putra penguasa pertama Melaka mengunjungi dinasti Ming untuk mengabari mereka bahwa ayahnya telah wafat putra parameswara diakui secara resmi sebagai penguasa kedua Melaka oleh Kaisar Tiongkok dan bergelar Raja Sri Rama Vikrama Raja parameswara dari Temasik dan Malaka dan dia dikenal sebagai tokoh muslim Sultan Sri Iskandar Zulkarnain Shah atau Sultan Megat Iskandar Shah dan dia menguasai Melaka dari tahun 1414 sampai 1424 kerajaan Melaka ini menguasai wilayah yang sekarang ini disebut semenanjung Malaya Selatan Thailand atau panah Patani dan juga pantai timur Sumatra di Indonesia kerajaan ini berlangsung selama lebih dari satu abad dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara Melaka sebagai pelabuhan perdagangan penting terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Tiongkok dan India pada 1511 Melaka ditaklukkan oleh Portugis yang mendirikan sebuah koloni di sana maka beralihlah Kesultanan Melaka tetapi Sultan terakhir dari Kesultanan Melaka melarikan diri ke daerah Kampar di Riau Sumatra dan meninggal dunia di sana putra-putra Sultan Malaka terakhir mendirikan dua kesultanan di tempat lain di Semenanjung dan Kesultanan Perak di utara serta Kesultanan Johor mulanya kelanjutan Kesultanan Melaka kuno di selatan setelah jatuhnya Melaka tiga negara berjuang menguasai selat Malaka yaitu Portugis yang sudah menguasai Malaka kemudian Kesultanan Johor dan juga Kesultanan Aceh konflik ini berlangsung sampai tahun 1641 ketika Belanda berhasil merebut Malaka kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kesultanan Melaka tua tetapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor yang masih ada sampai sekarang setelah jatuhnya Melaka tiga negara tersebut berpengambil kontrol selat Malaka Portugis di Melaka Kesultanan Johor dan Kesultanan Aceh dan peperangan berakhir seperti yang disebutkan tadi pada tahun 1641 kemudian Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya pada tahun 1786 dengan penyewaan Pulau Pinang kepada perusahaan India Timur Britania oleh Sultan Kedah pada 1824 Britania Raya menguasai Melaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau perjanjian Britania atau Inggris dan Belanda pada 1824 yang membagi kepemilikan Nusantara kepada Inggris dan Indonesia sekarang atau India Belanda diserahkan kepada Belanda pada 1826 Inggris mendirikan koloni mahkota di negeri-negeri Selat menyatukan kepemilikannya di Malaya Pulau Pinang Melaka Singapura dan Pulau Labuan Pulau Pinang yang didirikan pada 1786 oleh Kapten Francis Selat sebagai pos komersial yang dianugerahkan oleh Sultan Kedah negeri-negeri Selat pada awal mulanya diurus dikawal oleh British SS India Company di Calcutta India sebelum Pulau Pinang Hai maaf pemirsa nih agak ini nah eh jadi diurus sebelum Pulau Pinang dan kemudian Singapura menjadi pusat pengurusan koloni lima kota hingga 1867 ketika tanggung jawab pengurusan dialihkan kepada kantor kolonial di London selama abad ke-19 banyak negeri Melayu berupaya untuk mendapatkan bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik-konflik internal mereka kepentingan komersial pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di negeri-negeri Selat membuat pemerintah Inggris melakukan campur tangan di dalam negeri penghasil timah di Semenanjung Melayu diplomasi kapal meriam Britania ditugaskan demi mewujudkan resolusi perdamaian terhadap kekacauan sipil yang disebabkan oleh bandit-bandit Tiongkok dan Melayu pada akhirnya perjanjian pangkor tahun 1847 menjadi jalan untuk memperluas pengaruh Britania di Malaya memasuki abad ke-20 negeri Pahang Selangor Perak dan negeri sembilan yang dikenal sebagai negeri-negeri Melayu bersatu berbeda dengan federasi Malaya dibawah kendali de facto dari Inggris diangkat untuk menasihati para penguasa Melayu orang Inggris menjadi penasihat dia di atas kertas tetapi sebenarnya mereka menjalankan pengaruh penting di atas para penguasa Melayu lima negeri lainnya di Semenanjung dikenal sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu tidak diperintah langsung dari London juga menerima para penasehat Inggris di akhir abad ke-20 empat dari kelima negeri itu adalah Perlis Kedah Kelantan dan Trengganu sebelumnya dikuasai oleh Siam negeri yang tidak bersekutu lainnya yaitu Johor satu-satunya negeri yang memelihara kemerdekanya di sebagian besar abad ke-19 Sultan Abu Bakar dari Johor dan Ratu Victoria mempunyai perkenalan secara pribadi dan mengakui satu sama lain sebagai duduk sama tinggi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau sederajat hal ini tidak pernah terjadi hingga 1914 ketika pengganti Sultan Abubakar Sultan Ibrahim menerima seorang penasihat dari Inggris di pulau Borneo Sabah diperintah sebagai koloni mahkota Borneo Utara sedangkan Sarawak diperoleh dari Brunei sebagai kerajaan pribadi keluarga Brook yang berkuasa sebagai Raja Putih mengikut invasi Jepang ke Malaya dan pendudukannya beruntunnya selama perang dunia kedua dukungan rakyat untuk kemerdekaan tumbuh pasca perang Inggris berencana menyatukan pengelolaan Malaya dibawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya didirikan dengan mendapat tentangan keras dari suku Melayu yang melawan melawan upaya perlemahan penguasa Melayu dan mengizinkan keluarga negaraan ganda kepada Tionghoa dan kaum imigran lainnya Uni Malaya didirikan pada 1946 dan terdiri dari semua kepemilikan Britannia di Malaya kecuali Singapura dibubarkan pada 1948 dan diganti oleh federasi Malaya yang mengembalikan pemerintah sendiri para penguasa negeri Malaya dibawah perlindungan Inggris maaf misalnya minum dulu ya Aus selama masa itu pemberontakan dibawah kepemimpinan partai komunis Malaya melancarkan operasi gerilya yang direncanakan untuk mengusir Inggris dari Malaya dan peristiwa itu dikenal dengan darurat Malaya yang berlangsung dari 1948 hingga 1960 dan melibatkan kampanye anti kekacauan oleh serdadu persemakmuran di Malaya meskipun kekacauan dapat dengan cepat diatasi tetapi masih jas saja menyisakan kehadiran serdadu persemakmuran dengan latar belakang perang dingin melawan latar belakang ini kemerdekaan untuk federasi di dalam persemakmuran diberikan pada tanggal 31 Agustus 1957 demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang kesultanan Melayu di Malaysia terima kasih atas perhatiannya see you on my next video terima kasih selamat menikmati